Sahabat Gendimas, dimanapun sahabat berada, mari kita bantu Pak Frans di Merauke untuk menjernihkan airnya dan menghilangkan rasa asinnya. Sahabat Gendimas, sahabat sudah menyimak video yang saya buatkan untuk Pak Frans di Merauke bagaimana sistem pengolahan air dan bagaimana membuat contoh peralatan atau model peralatan untuk dipraktekan. Dan sekarang, dari data dan penjelasan dari Pak Frans, saya akan membuatkan suatu sistem penyaringan yang lengkap untuk dipahami dan model ini bisa diterapkan dalam sistem pengolahan air yang sekarang Pak Frans terapkan. Pak Frans yang saya isi air tanpa tawas, ada gitu dia, sementara bak yang pakai tawas ini, dia kacang bersih, jernih, nah gitu. Terus dari sini setelah saya kasih tawas, barulah saya masuk ke tong sana untuk saya kasih ke purit dengan dosis. Setelah itu baru saya kasih ke ayam. Sahabat Gendimas, dari penjelasan Pak Frans tadi, kita tahu bahwa bak pertama ini adalah bak penampungan air yang belum diberi kemikal atau bahan penjernih air. Kemudian setelah air diendapkan, dipindahkanlah ke bak berikutnya dan di sini air diberi tawas. Sahabat, setelah hasil airnya diberi tawas, kemudian air dikirimkan ke toren yang kuning dua buah di sana itu untuk diberikan ke ayam. Nah, sahabat Gendimas, sekarang mari kita gambarkan, kita buat diagram skema alur untuk menyelesaikan masalah dari kondisi ini. Sahabat Gendimas, dari sumur, kita akan menggunakan filter sedimen untuk kita tampung di bak pertama. Tujuannya adalah untuk memisahkan air dari kotoran yang tampak seperti ini. Dengan menggunakan sedimen, kotoran air ini akan tertahan di sedimen. Jadi kita tidak perlu membutuhkan tawas dalam proses ini. Kemudian dari bak penampungan pertama ini, air akan kita pindahkan ke bak kedua dengan menggunakan filter bag atau kantong filter. Setelah menggunakan kantong filter, kita akan mendapatkan air yang jernih. Air jernih bukan berarti air yang bening, ya. Jadi air jernih seperti yang tampak pada gambar ini. Setelah di bak penampungan yang kedua ini, kita akan pompa airnya menuju ke PVDF. Sahabat Gendimas, proses penjernihkan air menjadi bening hanya bisa dilakukan dengan PVDF. Setelah air di bak kedua ini masuk ke PVDF, kita akan mendapatkan kualitas air yang super bening. Nah, sahabat Gendimas, kita akan mendapatkan air dengan kualitas air bersih yang sangat bening pada 2 tong oranya ini. Nah, sahabat Gendimas, sekarang kita sudah mendapatkan air dengan kualitas terbaik. Kita tinggal menyalurukannya ke tempat yang kita butuhkan untuk kualitas yang lebih baik. Nah, sahabat Gendimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar Jawa Timur. Salam Gendimas. Salam Gendimas.